Halo semua, hari ini Dapur Lestari akan membuat stick ayam Siapa nih yang suka beli chicken stick di resto? Kali ini aku akan bikin sendiri Bahannya mudah didapat dan juga cara bikinnya gampang banget Buat teman-teman yang mau tau cara bikinnya, langsung simak videonya Yang pertama kita siapkan daging ayam Ini aku menggunakan bagian paha Ini yang 5 sudah aku fillet Ini yang satu belum, nanti aku akan contohkan ke teman-teman Ada peralatannya pisau dan juga gunting Ini kita ambil bagian paha Kalau mau pakai bagian dada juga boleh silahkan Kebetulan saya adanya stok bagian paha Ini kita kerat di bagian bawahnya seperti ini Lalu menggunakan gunting Pakai gunting yang tajam ya teman-teman Ini guntingnya sudah sudah dipakai, sisihkan dulu Nah seperti ini Nah seperti ini, ini kita sisihkan Setelah sudah jadi seperti ini Biasanya yang bagian tengah agak tebal Ini aku iris Tapi jangan sampai putus Jadi kayak disayat gitu Yang agak tebal, agak tebal Dirasa agak tebal, disayat Soalnya ini nanti langsung akan digoreng Jadi dia biar bumbunya bisa meresap Dan juga matangnya bisa rata Sudah, sudah agak tipis kayak gini Kita balik Nanti jadinya akan seperti ini Ini kita marinasi dulu Siapkan wadah seperti ini Lalu masukkan bawang putih Yang sudah dicincang halus Satu siung Setelah itu jahe Kira-kira dua ruas jari Jahenya digeprek Terus agak dipotong gitu Satu sendok teh kaldu bubuk Satu sendok teh merica bubuk Dua sendok teh Saus tiram Nah ini karena saus tiram Dan juga Kaldu bubuknya sudah asin Jadi aku nggak kasih garam Nah kalau teman-teman mau dikasih Baram Juga boleh Tapi takut keasinan Kalau aku Nah seperti ini Aduk rata Setelah itu dikasih air sedikit Dikira-kira aja Kira-kira sekitar 25 ml Sudah tercampur rata Masukkan Masukkan paha ayamnya Seperti ini Diratakan dengan Bumbu marinasinya Masukkan satu persatu Ini aku aduk pakai tangan Biar tercampur rata ya teman-teman Nah kalau jahe itu Biasanya ada yang nggak suka dengan aromanya Itu bisa Disekip silahkan Kalau nggak mau pakai Nggak apa-apa Tapi kalau aku Suka Jadi kayak Mengurangi rasa amis Dari ayamnya Setelah Paha ayamnya Terlumuri Bumbu semua Seperti ini Kita tutup Sambil kita merebus air kaldu Dan juga Sayurannya Kita Marinasi ayamnya Sambil menunggu Marinasi ayamnya Ini aku rebus air Kasih sedikit Garam Satu ujung sendok saja Ini aku udah siapkan Jagung pipil Buncis Dan juga wortel Jagung pipilnya itu 100 gram Buncisnya 50 gram Wortelnya 50 gram Sudah diiris Kecil-kecil Dan dibersihkan Setelah itu kita rebus Sebentar ya teman-teman Selain menyiapkan sayuran Aku juga siapkan kentang Ini kentangnya sudah direbus Tadi sekitar 200 gram Ini direbus sebentar saja Kalau sudah mendidih Langsung diangkat Lalu ditiriskan Ini kita bikin sausnya Panaskan panci Kasih Satu sendok makan Margarin Setelah itu Masukkan bawang putih Cincang Satu Siu Setengah Bawang bombay Yang sudah dipotong-potong Setelah bawangnya Sudah layu Dan juga berbau harum Ini kita masukkan Saus-sausnya Pakai Kecap inggris Satu sendok teh Nah kalau teman-teman Nggak ada kecap inggris Nggak usah pakai Nggak apa-apa Satu sendok makan Saus tiram Satu sendok makan Kecap manis Nah kalau Masukkan kecap-kecapnya gini Kecilkan apinya ya teman-teman Kasih dua sendok makan Saus tumat Satu sendok makan Gula pasir Satu sendok teh garam Satu sendok teh Lada bubuk Kalau mau lebih strong Bisa pakai Lada hitam Setelah sausnya masuk semua Dan bubunya juga Ini aku pakai Tadi tulangnya tak rebus Terus airnya dipakai untuk sausnya 350 ml Tunggu mendidih terlebih dahulu Setelah itu kita kentalkan Menggunakan tepung maizena Setelah airnya sudah mendidih Kita Siapkan air 100 ml Kasih Satu sendok Makan tepung maizena Aduk rata Lalu masukkan ke dalam Air sausnya Nah kalau teman-teman Mau pakai penyedap Silahkan boleh Ditambahkan sendiri Nah setelah sausnya Sudah mendidih Meletup-letup Seperti ini ya teman-teman Ini tuh kekentalannya Seperti ini Kalau mau lebih kental Boleh ditambahkan Tepung maizena Kalau aku cukup Seperti ini saja Setelah itu Jangan lupa Dicek rasa Kalau kurang asin Kurang manis Atau gimana Silahkan bisa Disesuaikan sendiri Matikan apinya Ini sausnya Sudah siap Lanjut Kita menggoreng ayamnya Siapkan tepung terigu 150 gram Tambahkan 1 sendok makan Tepung maizena 1,4 sendok teh Perica bubuk 1,4 sendok teh garam Lalu diaduk rata Siapkan ayam yang telah Dimarinasi Kasih 1 butir telur Dikocok lepas Terlebih dahulu telurnya Masukkan ke dalam Marinasi ayam Lalu diaduk rata Sampai ayamnya Terlumuri telur semuanya Maaf ya teman-teman Ini aku ngisi Karena Pas video ini Audionya mati Setelah itu Ayamnya Masukkan ke dalam Adonan Tepung terigu Seperti ini Sampai dengan rata Lalu siapkan Minyak goreng Setelah Minyaknya panas Kita goreng ayamnya Setelah ayamnya Berwarna Coklatan seperti ini Ini sudah matang ya teman-teman Lalu kita Tiriskan Nah seperti ini Ini warnanya cantik sekali Lanjutkan Menggoreng ayamnya Tadi yang sudah Dikasih tepung Terigu Kita sajikan Stik ayamnya Ini aku panaskan Hot plate-nya Terlebih dahulu Setelah hot plate panas Kita matikan Kita mulai Tata Ini ayamnya ya teman-teman Aku kasih Dua Seperti ini Lalu Kasih sayuran Secukupnya Diberi kentangnya Lalu kita Guyurkan Sausnya Nah seperti ini Ini siap Untuk Disajikan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton Videonya Sampai selesai Jangan lupa Like dan share Video ini Kalau teman-teman Punya kritik Saran Langsung aja Ditulis di kolom Komentar Jangan lupa Follow juga Instagramnya Dapur Lestari Terima kasih Sampai jumpa